Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini ada kendala ya ini jadi kata supirnya ya waktu puasta tuh bunyi krak gitu ntar kadang jadi langsung jer, kadang-kadang lama ya, gak jadi lagi, krak gitu ya jadi bunyi kayak putaran besi ya, di dalam nih, di transmisi ya nanti gak saya buka ya, kalau seperti itu biasanya itu flywheel ya atau biasa orangnya putur, ada gila atau gigi gendang tuh, jadi beberapa gigi tuh ada yang aus bukan bendik, kalau bendik tuh semalang los, jadi seng-seng muter tapi gak nyakut tuh bendiknya tapi kalau bunyi krak kenceng banget, tadi saya sempat ya saya coba bunyi kenceng, tapi saya diemin bisa lagi bunyi, maksudnya starboard enaknya, jer langsung hidup, tapi kadang-kadang bunyi lagi krak jadi sangat keras kayak putaran besi ya ini biasanya tuh flywheel ya atau roda gila atau gigi gendang ya ini saya sudah lepasin ya bot-bot remisi ini tinggal nurunin ini ya, tinggal narik aja bot-bot udah saya lepasin semua tuh sama kopel-kopel ya ini ya, udah saya turunin nanti saya buka ini ya buka grupnya terus nanti ya roda gila, kita lepas ya kita lihat nih biar hantu udah aus ya tadi bunyi krak gitu, kalau di starboard pokoknya ya untuk tempat temen ya barangkali ada kejaringan kayak gini kalau pasti bunyi krak gitu kadang bisa ntar kumat lagi bunyi krak gitu nanti buka aja pokoknya apa merembet tuh yang sering tuh flywheel ya roda gila atau gigi gendang tuh nanti sedekan, dia ada yang aus balki 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 kejahit bahkan pukul bu selamat menikmati ini nanti tinggal dua lagi jadi ya untuk teman-teman ya barang kalian masih belajaran setia ya usahakan ya kalau pas matikan itu jangan lupa hidupin kadang-kadang itu pas udah dihidupin ya bisa kita matikan malah hidupin itu yang sering rusak nih pas mesin hidup kan udah gila muter pas hidupin bendek kan maju tuh itu yang bikin aus kadang-kadang pas ini sering rusak selamat menikmati ini ya grup kita turunin alasnya hati ini berat kita buka nih pakai kunci 19 atau 22 ini ya saya palang pakai biar gak gerak kalau gak dikasih palang ini ini gerak-gerak ini berat ya hati-hati ya waktu kita ngambil takutnya kecepit tangannya yang penting hati-hati ini lumayan berat buat bau kita lepasin lalu kita ambil ini ya ini ya yang aus nih yang udah kemakan kalau ini masih bagus mulus ini mulus nah ini kena lagi nih kelihatan kan tuh ini kalau pas bendiknya kena ini ya gitu kena yang bagus kena yang bagus langsung kerak gitu nanti kalau pas kena lagi ini ada dua bagiannya disini sama disini yang aus tuh mulai satu dua tuh nyampe sini nih nih dalam banget kan ausnya tuh ini yang akibatnya kalau pas bau setar bunyi kerak gitu nanti kalau pas kena yang bagus giginya bisa langsung ceriduk tapi kalau kena ini bunyi lagi kerak gitu itu bukan dinamo ya ini bongkar aja kalau kayak gitu ya takutnya apa dibiarkan nanti takutnya bendik juga bisa kena ya jadi untuk teman-teman ya ini saya ulang lagi ya kalau misalkan yang beli anda pasti setar bunyi kerak gitu terus kadang bisa cerer normal ya kadang kerak lagi keras banget bunyinya buka aja ini olewil ya atau orang menyebut pada gila atau gigi gendang udah aus tuh disini sama disini parah kan udah dalam ini akhirnya kalau kayak gini terus dipakai terus takutnya nanti bendik juga ikut rusak jadi nanti penyakitnya kemana-mana ya untuk bukannya gampang nih tinggal apa pakai pahat ya tapi nanti kalau mau masang harus panasin besok akan saya bikin videonya ya ini soalnya ini lagi belanja belum dapat barangnya tapi di video sebenarnya udah ada cara pasang flebel atau roda gila ya dipanasin pakai las las astilin atau las carpet las api ya kalau gak punya las pakai ini bisa pakai apa tuh kayu bakar videonya ada udah berapa kali saya bikin video masalah ini ya kalau mau masang kalau langsung dipasang gak bisa harus dipakar dulu langsung kita masukin ini akan saya buka dulu ya kalau mau buka bebas kan mau diganti ya dipakai patah aja di luar ini ini kan ini parah apa kan ini ini terus ini nah ini ini kalau bendik kena ini langsung kalau pas kena yang bagus gak ada masalah ya langsung bisa hidup mesinnya terus pas kelar ini doang eh kelar ini ya sama kalau pas bendik pas kena ini gitu gak mau nyangkut jadi kunyinya keras nih nanti kita beliin ya harganya gak mahal sih nanti cara pasangnya nanti saya tunjukkan ya kalau pasang gak kini dipalu gak jadi enggak jadi harus kita panasin ada caranya kalau dipalu gak masuk kalau ini bener-bener sepan kenceng nanti kan kalau dipanasin atau ini kan mekar ya jika kita mekar langsung-masukin videonya aja kok waktu saya bikin ini masalah play-play ya buat mobil track atau mobil kecil sama saya bakar pakai kayu ya langsung udah akak mwe sekarang sekitar enggak nyampe seberapa jam enggak sebelum menit tapi kalau mau pakai api cepet taruh sini bakar nanti turun sendiri nanti kalau ada ada barangnya satu dikitnya secara pemasangannya ini penting banget saya ulang ya untuk teman-teman seperti ini penting banget kalau misalkan ya pas setar bunyi kerak gitu kadang bisa kadang bunyi lagi kerak buka aja takunya apa merembet kemana-mana itu yang jelas ininya udah rusak kelewel atau kegi gendeng atau udah gila terima kasih semoga berubah maat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati